Om Swastiastu, Salam Sejahtera buat kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali lagi dengan saya, Ngurah Agung Channel. Di video kali ini, saya akan berbagi cara membuat tanah casting atau bahan cor untuk membuat bentuk dengan sistem cetakan. Simak video ini sampai akhir. Pertama, kita persiapkan tanahnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tanah dari sisa-sisa pemangkasan, yang kebetulan sudah kecil-kecil. Jadi bisa lebih gampang untuk kita rendam. Apabila kita punya tanah yang sudah agak keras atau sudah agak kering seperti ini, kita juga bisa menggunakan tanah ini. Tapi sebelum direndam, kita hancurkan terlebih dahulu agar lebih mudah tanah ini diserap oleh air. Hanya menggunakan kayu, kita tumbuk seperti ini. Kemudian kalau kita punya tanah tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Kita juga bisa menggunakan tanah ini, tapi sebelum direndam, kita iris-iris terlebih dahulu agar lebih gampang tanah ini larut di dalam air. Hanya dengan menggunakan tali plastik yang ukuran kecil, kita iris sedikit demi sedikit. Setelah tanahnya siap, sekarang kita siapkan ember atau tempat untuk merendam tanah. Yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya air kita tuang dulu ke dalam ember, barulah tanah yang akan kita rendam tuang ke dalam air. Tujuannya adalah agar tanah yang kita tuang ke dalam ember yang sudah berisi air, lebih cepat menyerap air dibandingkan dengan apabila kita menuangkan tanah terlebih dahulu, baru dituangkan dengan air, tanah yang menggumpal di dalam akan sulit atau agak lambat atau agak lama diserap oleh air. Kita tuang tanahnya secara perlahan. Terima kasih telah menonton! Tanah ini kita rendam kurang lebih satu hari agar tanah yang kita rendam ini bisa menyerap air lebih maksimal. Setelah kita rendam selama satu hari, sekarang kita kuras terlebih dahulu air rendaman tanah ini agar tanah yang akan kita pergunakan ini tidak terlalu encer. Untuk mengaduk tanah ini kita bisa menggunakan tangan, atau kita juga bisa menggunakan mesin blender agar... di sini terlihat tanahnya agak kental. Untuk membuat tanah kita campur dengan bahan yang disebut dengan sodium silikat atau yang sering disebut dengan water glass. Ini adalah sodium silikat atau water glass yang bentuknya cair di mana saya sudah tuang ke dalam botol di mana water glass ini berfungsi untuk mengencerkan tanah. Sekaligus pada saat tanah ini dituang ke dalam cetakan, membuat tanah lebih cepat mengeras dan bisa lebih cepat untuk dibuka dari cetakan. Untuk mencampur water glass ini dituang sedikit demi sedikit. Setelah diisi water glass, tanahnya kita aduk kembali dengan blender. Sekarang kita bisa lihat tanahnya setelah diaduk dengan blender. Dan sekarang kita akan saring terlebih dahulu sebelum kita tuang ke dalam cetakan. Untuk saringan tanah cor atau tanah casting ini saya menggunakan saringan dengan mes antara 150 sampai dengan 200. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah tanah yang sudah disaring dan siap kita tuang ke dalam cetakan. Bisa kita lihat tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.